Yang pemirsa jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada seretak yang akan digelar pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tengah merampungkan pencocokan data dan penelitian atau coklit pada data pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih atau Pantarli. Tertanggal 3 Juli 2024 telah mencapai 65 persen. Pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih atau Pantarli bertanggal 3 Juli 2024 telah mencapai 65 persen. Disampaikan Fahrul Rozi, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Sebanyak 1.221.729 Dari total 2.164.723 pemilih yang telah disinkronisasi DKDP 4 dan data pemilih pemilu terakhir telah berhasil tercoklit. Fahrul juga menyebut jika KPU selalu terbuka dalam informasi dan memiliki sarada hingga jajaran tingkat kejabatan baik melalui media sosial serta website semaksimal mungkin dalam keterbukaan informasi kecuali informasi yang bersifat pribadi. KPU memiliki sistem informasi sidalih atau sistem daftar pemilih internal sementara secara eksternal masyarakat dapat mengakses cek dptonline.co.id dan mengikuti petunjuk untuk mengakses website tersebut. Fahrul Rozi menegaskan jika salah satu prinsip pemuktahiran data yakni mengenai perlindungan data penduduk atau data privasi yang merupakan salah satu bagian informasi yang tidak dapat disampaikan dikarenakan ditakutkan dapat diselahgudakan oleh okdom tertentu. Pada 3 Agustus 2024 mendatang jadwal penetapan DPS nantinya akan diumumkan dan ditempatkan di DPS, Kelurahan, dan Kejamatan. Kita juga sudah membangun komunikasi, koordinasi dengan lembaga yang berkait tentang ini misalnya dengan kondisi informasi bagaimana kami bisa menjalankan bagaimana undang-undang berkait tentang ini. Tentu ada saran masukan yang disampaikan kepada kami dan itu menjadi kewajiban kami untuk menjalankan ini. Misalnya kami menyampaikan informasi dengan sarana-sarana saluran-saluran informasi yang dinyalikan oleh KPU beserta jajaran. Kita akan punya media sosial kita punya website kita punya ya sarana informasi dan jajaran-jajaran kita disampai ke tingkat kejamatan maupun duit kita curang. Tentu kami akan mengupayakan tentu kami mengupayakan semaksimal mungkin ada hal-hal informasi yang bisa kita sampaikan dan juga perlu diketahui juga ada hal-hal informasi yang tidak bisa kita sampaikan juga. Ada ya? Ya ada informasi yang dikecualikan dan ada informasi yang bisa kita informasikan. Contoh misalnya kan contoh misalnya berkaitan tentang data pemilih tadi Bagaimana bisa masyarakat tahu dia masuk dan ke data di mana kita punya aplikasi jadi setiap tahapan tahapan pimpasan maupun pemilih itu kita punya sistem informasi teknologi kan? Jadi misalnya kalau soal data pemilih ini kita punya sistem informasi namanya SIDALI kan? SIDALI itu sistem daftar pemilih yang itu khusus untuk kita di internal itu khusus di internal kalau untuk di eksternal kita ada namanya cek dptonline.kpu.go.id jadi bang Nopri bisa cek sekarang jadi dptonline itu? iya bang Nopri bisa cek buka cek dptonline.kpu.go.id masukkan NIK NIK dan itu akan diketahui bang Nopri itu terdata di TPS berapa itu tahu sudah ada nomor TPS termasuk alamat TPS kayak Google Map KPU Provinsi Jombe mengimpa masyarakat agar dapat proaktif untuk melaporkan jika tidak terdaftar Lina Liska, JekTV, melaporkan